KAPOLDA SUMATRA BARAT Hal tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor ST-2134-10-KEP-2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Kombes Dwi Silistiawan mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui informasi terkait Irjen T.D. Minahasa. Sebagai anggota, Kombes Dwi Silistiawan berharap isu terkait Irjen T.D. Minahasa tidak benar. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen T.D. Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni meminta ketegasan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.